Warta Anam kali ini kita awali dari Kediri. Melalui Instagram resmi story di akun pribadinya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengumumkan satu kasus baru positif COVID-19. Kedati sebagai warga Kabupaten Kediri, namun sehari-hari pasien tinggal di perumahan Wilis 2, Kelurahan Pojo, Kota Kediri. Warga sekitar pun diimbau untuk berhati-hati dan mereka yang bersinggungan diminta untuk memberikan keterangan jujur untuk memudahkan petugas melakukan pelacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Kediri yang saya muliakan, sambil menunggu kabar dari pusat, kita umumkan ada satu warga terkonfirmasi positif corona. Tempatnya di Kelurahan Pojo, tepatnya ada di Wilis 2. Saya harap warga di Wilis 2 lebih berhati-hati. Warga yang bersinggungan, tolong untuk memberikan informasi yang jujur untuk pelacakan atau tracing kepada petugas kami yang ada di lapangan. Jangan ditutup-tutupin karena ini butuhnya jujur untuk mengurangi persebaran virus tersebut. Berikutnya, kita akan mengadakan atau memberlakukan isolasi secara mandiri dalam pengawasan. Jadi saya mohon warga untuk mematuhi peraturan-peraturan itu. Saya mohon bersabar warga, tolong bantu pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi ini bersama-sama. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax